Pada hari ini ya Allah, hilangkanlah ya Allah pengaruhnya ya Allah Sekarang pegang keningnya, pegang keningnya Yaudah pegang keningnya, muntahkan aja muntahkan Halo assalamualaikum Si putar gini aja hapenya mbak Keluhannya gimana? Tapi kalau saya lihat ini Kalau saya lihat lah dulu ya Dari gerak kriknya, dari mukanya Kayaknya mbak ini sering stres ya Iya, iya Sering stres Banyak sesuatu yang dipendam Iya, jadi kayaknya itu mbaknya itu bingung Mau diceritain gimana Gak diceritain gimana gitu Iya Jadinya itu, akibatnya itu Napsu makan gak ada Pikiran juga buntu Dan akhirnya kelambung pasti kalau kalau dokter ya Coba dibuat begini mbak Ini, pentingnya agak dibuat begini Sedikit aja Sudah, dekatkan ke kamera Dekatkan kamera Dekatkan kamera gini Iya, bentar ya Aduzubillah Bismillah Udah Udah Tiasa lagi Kalau saya lihat juga Dari apa ya Dari keningnya mbaknya Sering berhalusinasi Jadi berhalusinasi itu Kayak melihat benda itu bergerak Tapi sebenarnya itu gak bergerak Itu bener gak Itu seperti apa aja yang kelihatan Kayak bergerak Kayak pindah itu Itu selain Itu sering gak yang lain-lainnya itu Kejadian seperti itu Sering Sering Tapi kalau saya lihat itu Itu mbak Pada dasarnya itu Gak bergerak Itu cuman Yang merasakan bergerak Itu pikirannya mbaknya aja Gitu Jadi udah Dibilang ya Apa namanya itu Halusinasi udah tingkat Tinggi gitu Halusinasi yang bahaya itu Kalau gitu dibiarkan gitu Jadi takutnya itu Di saat kita berkendara Naik motor Nanti takutnya itu Nanti kalau udah Berkelanjutan seperti itu Kayak ada kayu yang melintang Padahal gak ada kayu Akhirnya kita oleng Akhirnya kecelakaan Itu kadang-kadang pikiran kita yang Kadang-kadang diem di kamar Tapi pikirannya kemana Gitu sering begitu ya Kayaknya ya Bener gak itu Bener Nah makanya gak boleh Mulai sekarang Gak boleh pikirannya kemana-mana Gak boleh sering bengong Lebih baik Berbanyak sholawat Atau berbanyak istighfar Berbanyak bersyukur Gitu Ya Hindari stres Bagaimana cara kita Menghindari stres Caranya Bahwa hidup ini Tidak ada yang Kebetulan Semuanya atas izin Allah Walaupun mungkin Ada kejadian Kita mungkin Dianiaya orang Dirugikan orang Tapi Kita ambil hikmahnya aja Gitu Kita ambil hikmahnya Ambil pelajaran Bahwa mungkin itu adalah Cobaan bagi kita Pelajaran bagi kita Supaya lebih berhati-hati Itu aja Gitu Jadi Selalu berpikir yang baik Selalu berusnudun Kepada Allah Gitu ya Terima Karena Pada sampai saat ini pun Kayak mbaknya itu Masih bisa diberi nafas hidup Masih bisa merasakan Manisnya gula Gitu ya Asinya garam Gitu Jadi Sukuri aja Disukuri Sisi Baiknya Motivasi diri Supaya kita itu Merasa lebih semangat Gitu Misalnya Mbaknya udah kerjakan sekarang ya Udah kerja Udah kerja Di saat kita Bagaimana supaya kita Lebih semangat kerja Misalnya capek Ada caranya Di saat kita lagi letih Capek kerja Mengeluh dengan pekerjaan Bayangkan orang yang Sekarang lagi setruk Lagi lemah Gak bisa jalan Pengen kerja Kayak mbaknya gak bisa Gitu Jadi Disitu akan timbul semangat Gitu Rasa syukur Gitu Paham kan mbak ya Jadi mulai sekarang Repres pikiran kita Gitu Dan pun Kayaknya mbaknya itu Sering Sering kalau Berduduk lama nih Duduk lama Gitu Sekali berdiri Kadang ada pusing gak Sering Soalnya kerjanya Soalnya kerjanya berdiri Kerjanya berdiri Pusing Itu tuh Kalau Dalam medis Kayaknya mbak juga Ada kurang darah Gitu Ada kurang darah Itu kalau secara Ahlak Kalau secara ahlak Mbaknya itu Sering Sering mau melakukan Sesuatu itu Terus sering ragu-ragu Gitu Jadi gimana ya Misalnya mau Mau Melakukan Ah Gini misalnya Nanti takut Begini gak ya Begitu gak ya Nanti bagaimana ya Jadi banyak Begitu gitu Jadi kadang-kadang itu Yang membuat Seseorang kurang darah Seperti itu Bener gak itu mbak Bener Jadi kalau Melakukan sesuatu Jangan banyak bimbang Jadi bukan karena Sering mbaknya itu Banyak berdiri Gitu ya Sebenarnya Kalau saya menilainya Ya karena saya bukan dokter Gitu ya Tapi karena kita sering Di saat melakukan Memutuskan sesuatu itu Banyak bimbang Gitu Jadi kalau orang yang Terlalu banyak bimbang Banyak dipikirkan itu Gak akan terjadi Gitu Seperti misalnya Orang mau Ke Kalimantan Misalnya Atau Sumatera Naik pesawat Nanti kalau naik pesawat Takut Yatu Nanti naik mobil Takut tabrakan Nanti naik beca Takut remnya Blong Jadi gak Akhirnya gak akan Terlaksana Terlaksana Jadi yang penting Mulai sekarang Mbak itu Jangan banyak ragu Apa yang menurut mbak baik Dan tidak dilarang Dalam agama Dan bukan suatu kejahatan Lakukan Bismillah aja Gitu Ya Mulai sekarang harus mantep Jangan banyak bimbang Jangan banyak bimbang Ya Oke Dan pun kalau didoakan Kayanya mbak ini Kayanya nanti Bakal muntah Insyaallah Jadi kalau bisa Sebelum saya doakan Siapin plastik Siapin plastik dulu Siapin plastik dulu ya Udah siap plastiknya Sekarang nanti saya berdoa Sama mbak Aminkan Didengarkan Kalau misalnya pas saya berdoa Ada rasa mual Rasa muntah Rasa pusing Jangan takut Berarti itu Hal-hal efek negatif Di dalam tubuh kita itu keluar Gitu Ya Insyaallah Kalau nanti udah Efek negatifnya udah keluar Yang nanti biasanya bengong Sering mudah stres Nanti akan bisa lebih Mengendalikan pikiran kita Gitu Ya udah mbak Mbak itu namanya siapa? Si nama tajunya Dian Tati ka Dian Santika Mbak Dian Mbak Kian Mbak Dian aja ya Panggil ya Mbak Dian oke Saya berdoa Sama mbaknya di Aminkan A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Ya Allah Ya Allah Hamba bertawasul dengan ismul azum Untuk membuang Mengeluarkan Menghancurkan Efek negatif yang ada Di dalam tubuh Mbak Dian Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Telah datang Kepadaku Saudaraku Mbak Dian Ya Allah Apabila Di dalam tubuhnya Ya Allah Terdapat penyakit Terdapat sihir Yang apabila Itu diakibatkan Oleh kesalahan Dan dosa-dosa beliau Ya Allah Hamba memohon Ya Allah Ampunilah beliau Ya Allah Ampunilah beliau Ya Allah Ampunilah beliau Ya Allah Ya Allah Apabila Di dalam tubuh Terdapat ilmu-ilmu Orang tua Orang tua Zaman dahulu Yang mungkin ada Perjanjian Dengan jin-jin Jin-jin nasab Ya Allah Pada hari ini Ya Allah Putuskanlah Ya Allah Hilangkanlah Ya Allah Pengaruhnya Ya Allah Di dalam tubuhnya Ya Allah Ya Allah Apabila Ya Allah Di dalam tubuh Mbak Dian Ya Allah Terdapat sihir Terdapat Khodam Terdapat penyakit Yang apabila itu Dikirim oleh Orang yang iri Orang yang dengki Hamba memohon Ya Allah Balikanlah Ya Allah Dengan caramu Ya Allah Balikanlah Ya Allah Dengan caramu Ya Allah Balikanlah Ya Allah Dengan caramu Ya Allah Ya Allah Apabila ya Allah Lambungnya Mbak Santi ya Allah Terkena gangguan ya Allah Dalam kesehatannya ya Allah Yang apabila itu diakibatkan oleh beliau ya Allah Yang mungkin sering stres ya Allah Sering banyak jengkel yang dipendam ya Allah Amba memohon ya Allah Jadikanlah ya Allah Hatinya lebih lembut ya Allah Hilangkanlah ya Allah rasa stres itu ya Allah Jadikanlah ya Allah beliau ya Allah Bisa mengendalikan pikirannya ya Allah Ya Allah apabila rasa stres itu ya Allah Rasa jengkel yang sering dipendamnya itu ya Allah Suatu kesalahan Atau suatu dosa Amba memohon ya Allah Ampunilah beliau ya Allah Sembuhkanlah ya Allah penyakitnya ya Allah Sembuhkanlah ya Allah Sembuhkanlah ya Allah Ya Allah apabila di dalam mata Mbak Santi ya Allah Yang sering merasa berhalusinasi ya Allah Sering melihat sesuatu yang tidak baik ya Allah Yang tidak wajar ya Allah Sering benda-benda terasa bergerak ya Allah Itu apabila diakibatkan oleh beliau ya Allah Ada ilmu-ilmu orang tua orang tua terdahulunya ya Allah Ada sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhnya ya Allah Karena beliau ya Allah Sering bengong ya Allah Pada hari ini ya Allah Hilangkanlah ya Allah pengaruhnya ya Allah Keluarkanlah ya Allah Keluarkanlah ya Allah Hilangkanlah ya Allah Pengaruhnya ya Allah Subhanallah walhamdulillahi walailaha illallahu allahu akbar Wala hawla walakwata illa billahi al-aliyyil azim Subhanallah walhamdulillahi walailaha illallahu allahu akbar Wala hawla walakwata illa billahi al-aliyyil azim Subhanallah walhamdulillahi walailaha illallahu allahu akbar Wala hawla walakwata illa billahi al-aliyyil azim Astagfirullahaladzim La ilaha illa anta subhanaka inikuntumina zalimin Astagfirullahaladzim La ilaha ila anta Subhanaka ini kuntu minazolimin Astagfirullahaladzim La ilaha ila anta Subhanaka ini kuntu minazolimin Bi barakatih umul quran Wa mustajabah biiznillah Al-Fatiha Baca Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaudhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladzina an'amta alayhim Wairil maghdubi alayhim Walabdallin Rabbi Firly Amin Kalau saya lihat mbaknya ini Masih belum bisa Apa ya Di dalam hatinya itu masih ada ganjelan Kalau bisa mbak ya Kalau bisa mulai sekarang Masih ada ganjelan Jadi belum bisa mengikhlaskan sesuatu Kayaknya masih ada banyak ganjelan Kayak ada sesuatu yang kurang ikhlas Kalau bisa Masih ada ganjelan Ada rasa yang kurang ikhlas Mulai sekarang ikhlaskan mbak ya Ada nggak mbak itu Jadi kalau ingat itu rasanya nggak ikhlas Nggak usah diceritain itu Masih pribadi Ada nggak itu Ada nggak Iya Kalau bisa Mulai sekarang Ikhlaskan mbak ya Ikhlaskan Semuanya itu atas izin Allah Mbak harus ikhlas Mbak ya Insya Allah Kalau mbak ikhlas Kalau misalnya mbak ikhlas Terasa teraniaya Terasa bagaimana Insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik Assalamuala mbak santinya Jaga sholatnya Sekarang kalau bisa Mbaknya itu Banyak sholawat aja ya Sholawat terpendek aja Jadi Minimal kalau bisa itu Bacanya itu 300 per hari Sekali saya nyebutin Pasti nggak langsung apa Sholallahu ala muhammad Sholallahu ala muhammad Sholallahu ala muhammad Ya Ya mbak ya Baca itu terus Pokoknya 300 kali Gimana caranya Dalam sehari semalam itu 300 kali Mbak ya Sering dibaca Sholallahu ala muhammad Sholallahu ala muhammad Kalau misalnya Ada waktu luang zuhur Bahasa zuhur Nggak apa-apa Misalnya 50 kali Nanti Asarnya 50 kali Maghribnya 50 kali Atau nanti misalnya Isanya 100 Pokoknya gimana Supaya sehari semalam itu Bisa 300 Bisa nggak mbak Sanggup nggak Kalau mbaknya bisa melaksanakan itu Insyaallah Mbaknya itu Akan lebih sehat Akan lebih berkah Ya Insyaallah Sekarang Sekarang coba Perutnya dipegang Sambil diputar-putar Digosok-gosok Berlawanan arah jarum jam Sambil Ikuti Yang saya doakan Kenapa mbaknya itu Kok keluar air mata Nangis ya Nggak tahu Nggak tahu Tersentuh Atau gimana Atau sering nangis Nggak tentu Kayak gitu Iya Itu tuh Biasanya itu Akibat karena Mbaknya itu Kena air Jadi Seandainya Untuk menghindari Seperti itu Air Itu mbak Jadi misalnya Mbak nih Misalnya contoh aja nih Punya kendaraan baru Wah Ini mbak Dian Ini sekarang Udah Beli motor baru Motornya bagus Pujian itu kan Mbak harus Jawabnya itu Masya Allah Alhamdulillah Gitu ya Karena Ain itu berbahaya loh Setiap kita dipuji orang Dihina orang Jawabnya Masya Allah Kebanyakan itu Kebanyakan itu Orang habis dipuji-puji Habis dibabui-babui Akhirnya tabrakan Ada yang jatuh ke jurang Itu Ain namanya Di saat Orang itu memuji Ini diiringnya dengan rasa dengki Akhirnya Susu kesetan Disitulah Akan jadi kecelakaan Biasanya Makanya Untuk menghindarinya itu Di saat kita dipuji orang Atau diini orang Bilang aja Masya Allah Ya Paham ya Oke Sekarang dipegang Ini pusarnya Dipegang pusarnya Sambil diputar-putar Sambil ikuti doa saya Dalam hati Ya Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ikuti dalam hati Bismillah 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 Auzubillahiminaasyaitonirrojim Bismillahirrohim 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 Auzubillahiminaasyaitonirrohim Auzubillahiminaasyaitonirrohim Sekarang pegang dadanya mbak Pegang kayak gini Pegang aja Sambil mbak juga ikuti doa saya Dalam hati Bismillah 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 Assalamualaikum Pegang keringnya Muntahkan aja Muntahkan Pegang keringnya Biar sering gak Lihat-lihat yang bergerak-gerak lagi Sekarang dengarkan aja mbak ya Bismillah 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 A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajid wa uhadiru A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajid wa uhadiru A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajid wa uhadiru A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajid wa uhadiru A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajid wa uhadiru A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajid wa uhadiru Sekarang ikuti doa saya Mbak dalam hati Bismillahillazi La yadurru Ma'asmihi Shai'un Fil ardi Walafi Samuel Alim Bismillahillazi La yadurru Ma'asmihi Shai'un Fil ardi Wa la Fissamahi Wa'asmi Ul alim Bismillahillazi La yadurru Ma'asmihi Shai'un Fil ardi Wala Fissamahi Wa'asmi Ulil Alim Kun fayakun Alhamdulillahirrohmanirrohim Udah Sekarang tarik nafas mbak dari hidung Keluarkan lewat mulut Tarik lagi Tarik lagi Gimana sekarang rasanya? Udah lebih ikhlas Lebih plong Gimana sekarang lambungnya? Jujur aja Kalau misalnya masih gak enak Tapi gimana bilang? Gimana sekarang rasanya? Kayak Lebih tenang gitu Lebih tenang Alhamdulillah Kayak merasa Pengen ikhlas ini semua ya Iya insya Allah Gak boleh stres Insya Allah mudah-mudahan ini Mbaknya nanti kalau udah habis didoain Itu gemuk sih Jadi makan Jangan banyak pikiran Makan-makan aja ya Pokoknya nanti Habis didoain Ingat ya Baca salawat ya Sallallahu ala muhammad Sambil mau kerja Ataupun daripada bengong dalam hati Sallallahu ala muhammad Itu kalau kita sering baca salawat itu Orang juga itu pada sayang nanti Kesama kita itu Pada sayang Tapi kita gak ini itunya ya Yang penting kita mencari berkahnya Sama Allah aja Supaya kita diberikan sesuatu Oleh Rasulullah kelas ya Tujuannya seperti itu Amalkan itu Kalau misalnya mau berangkat-berangkatan kerja apa Jangan lupa baca doanya Gak boleh banyak pengong Berbanyak istighfar Habis didoainya ingat Tak boleh banyak Stress ya Itu aja Doanya Salawat Nabi Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Lagi makan Lagi ngobrol Lagi apa Kalau mbaknya sanggup itu ya Tapi kalau gak sanggup yaudah Apa namanya itu Pas mbak habis sholat Yang penting 300 kali Ya gitu aja mbak ya Mudah-mudahan Assalamualaikum Waalaikumsalam